di sini, di sini, berkahnya ramadhan syahur, syahur, berkahnya ramadhan bangun syahur, syahur, ayo bangun syahur, igun, syahur, syahur, syahur syahur, syahur tau gak, barusan tidur, gue mimpi, tau gak mimpi gue apa? mimpi malu, syahur syahur, syahur syahur suara kamu tuh kayak tsunami tau gak sih? papa, papa jangan sembarangan, suara kayak begini bisa ngebangunin sahur puluhan juta tiap subuh sebentar sahur ini sahur iya mah lu berisik banget sih hey syahur iya tau gak usah teriak-teriak, berisik banget, ya Allah ayo bangun, syahur instabrol haji, bapak ibu eh, nasar, sini gue kasih tau apa? kalau abis live tiktok, tutorial make up, hapus dulu, baru tidur hapus, kalau abis tutorial baru tidur ini ceritanya mata lu gak tidur berapa lama lu bebe sahur sahur, bangun sahur makhluk bumi udah bangun makhluk bumi kan, ayo sahur eh, harusnya lu dari atas ngomong yang kebawah kita gitu makhluk bumi gitu hei, anak-anakku, istriku, ini namanya mimi perih bukan, namanya bukan itu siapa? namanya siapa? namanya Jaylani Jaylani namanya Ahmad Jaylani sebentar, ada Ahmad-Ahmad ya? ah, bikin malu aja lu tangannya sampe begini banget ya, begini banget lah tangan dia lu pasti, pasti sering nonton Nasar ya? oke, kita ada nonton lilu, lilu, lilu pak, ma, nasar, mat, kita ada putih mat, mat, ini apa? putih ngejim mau dong yuk duduknya sahur yuk sahur 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 berkahnya ramadhan bangun sahur sahur menyalah menyalah berkahnya Ahmad Jaylani atau yang biasa akrab dipanggil mimi perih menjadi perbincangan di setiap bulan ramadhan karena konten-kontennya yang membangunkan orang sahur contohnya kayak gini nih Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, King Nasar, Kiki Hesti sahur bangun, ayo bangun sahur kabarnya sih, mimi perih ini sampe diajak ke rumah orang kaya untuk bangunin sahur dan dibayar sampe puluhan juta rupiah wow bener gak sih? karena itu pun mimi perih sampe berhasil memberi rumah coba yuk langsung aja kita tanyain di berkahnya ramadhan menyalah berkahnya jadi, jadi ya berkah ramadhaners berkah ramadhaners jadi ternyata mimi perih ini atau Ahmad Jaylani ini ternyata sering dipanggil-panggil sama orang-orang kaya guys buat bangunin sahur iya bener jadi ntar gimana sistem bangunin sahurnya ntar kalo misalnya dateng langsung biasanya di calling dulu terus habis itu diterbang ceritanya oke kita reka adegan ya kita reka adegan aku ngepon ya pak aku mau ngepon mimi perih ya buat ngebangunin papa boleh ya kemarin ngepon mimi kade sekarang mimi perih semua ya ya kamu ternyata assalamualaikum walaikumsalam ay maaf 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 salah sambung ini mau nyari siapa? mau nyari mimi ini mimi yuni jadi orang nelpon kamu punya manager gitu gak aku langsung oh langsung oh langsung kamu jawabnya halo halo dengan siapa gitu biasanya nanya mimi bisa gak bangunin sahur terus aku bisa berapa 20 juta gitu itu 20 juta udah termasuk apa aja tiket di luar kan tiket di luar hotel juga penginapan jadi pokoknya bikin video juga itu bikin video juga bikin video konten gitu orang tadi jadi di ruang ganti ada kali 12 sahur 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 tapi emang iya tau dia ini sering dipanggil orang kaya jangan kan dipanggil orang kaya dia masuk ke rumah hantu hantunya yang bayar bener ini saking dia tuh saking dia ngebungin banget ini sebenernya konten tahun lalu ya mi apa konten udah lama sebenernya kontennya udah lama dari 2018 kak cuman viral tiap tahun gitu jadi tiap tahunnya tiap tahun tiap tahun nyayur gitu jadi kalau bulan puasa gini bisa dapet duit berapa miliaran kali ya yang gak ada di bangun ya enggak wah yang gak hal lainnya gimana gimana lagi puasa makanya begini aslinya kamu orang mana sih aslinya aku dari kayangan oh dari kayangan dari kayangan ya ini di bumi gak lama pak biasanya kalau di bumi berapa lama cuman 3 hari eh gue tuh takjub ya lu tuh bisa bikin postingan di atas pohon itu gak patah ya mi gak patah karena kan aku perih jadi kayak punya keseimbangan tubuh kalau itu kan di kayangan kalau di bumi ini katanya kamu denger-denger abis beli rumah ya iya wooo beli rumah kebanyakan duitnya kebanyakan duitnya di bangunin sahur di kendari di kendari kamu beli rumah di kendari cuma rumah kecil ya kan tapi rumah juga iya kecil-kecil juga rumah rumah-rumah juga kecil gak apa-apa tapi pengen tau terakhir ngebangunin sahur siapa bos siapa siapa owner skin care house of beauty oh jangan sebutin mereknya owner skin care aja paling gede kami pernah dikasih berapa dikasih berapa paling gede aja orang ngasih aja berapa berapa ngasih apa ngapain sih begitu berapa 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 mimi orang pengen berobat nih baru mulai ini buat bangunin sahur atau dikasih cuma-cuma ya pokoknya bangunin sahur sama dikasih cuma-cuma ada juga dikasih cuma-cuma ada dikasih cuma-cuma karena kasihan kali ya bagus dikasih bagus dikasih cuma-cuma daripada cumi-cumi kamu bingung loh nih kalau sekarang berarti mimi tuh kalau di rumah keluarga tinggalnya sama siapa aja sama emak sama saudara ponakan oh jadi kalau memang mimi tuh tinggalnya dibesarin sama emak iya dari kecil dari kecil sama emak papa udah gak ada papa udah gak ada dari 3 tahun oke ini kita ada ada bingkisan nih buat mimi iya bang coba coba dibuka mi iya batu iya oh dikasih batu katanya ini batu yang nyembuhin mimi iya iya cerita apa mi dibalik batu itu mi ada batu batu ee batu mimi tuh jadi katanya sempat menghilang dari peredaran cukup lama iya sempat setahun sih gak gak bikin konten kenapa sakit sakit apa udah lama sakit ini batu ini menggambarkan apa sih waktu kecil itu kalo kita mau makan tuh harus nunggu dibohongin sama emak gitu kan nunggu mateng dulu gitu karena bapak kan pulang dari ngenet apa sih kalo naik mobil terus jadi kernet iya lama kadang tiga hari gak pulang jadi kita nungguin dirumah gitu jadi ibu dirumah tuh masak batu masak batu supaya supaya kesannya di dapur tuh ngebul gitu masak dapur masak batu sebegitunya waktu jaman dulu iya waktu itu kan tahun 95 ya jaman dulu banget waktu aku masih bayi berarti kamu nahan lapar nahan lapar makanya dibohongin sama emak supaya ketiduran gitu biasanya kalo misalkan gak inget tetep lapar direbusin daun lombok gitu apa itu daun lombok cabai oh daun cabai mimi kalo misalnya sekarang emak lagi nonton nih dengan pencapaian mimi hari ini mungkin ada yang suka sama mimi ada yang ngefans banyak juga yang gak suka sama mimi tapi semua itu kan dari doanya emak juga pastinya emak sekarang bisa hidup enak di rumah mimi yang baru makan cukup apa yang mimi mau sampein buat emak di rumah aku pengen nyampein makasih udah ngebesarin aku dengan ketulusan dan makasih selalu ada buat jelani ya pokoknya semoga emak sehat terus dan pokoknya makin sayang sama emak tujuan hidupnya jelani tuh apa sih apa yang belum kamu penuhi yang emak pengen gitu paling itu naik haji pengen naikin maji tapi sebenernya yang satu tahun kamu menghilang gak ada di media sakit apa mimi sakit itu batu empedu jadi perutnya kayak ada batunya gitu batu empedu kan tapi udah diobatin sama dokter itu bener-bener sampe gak bisa cari nafkah untuk bukan gak bisa cuman gak bisa ngontain yang harus pakai baju-baju yang aneh-aneh gitu karena kita gak kalau masuk angin kan bisa sakit gitu ada ketakutan gak saat itu yang paling ditakuti apa takut kalau aku mending bener-beneran gak ya takutnya misalkan kenapa-napa gak ada yang nyariin duit emak gitu makanya aku takut dan kayak ngasih tau ke follower aku aku lagi sakit gitu biasanya kan di tunggu-tunggu terus tuh baju-baju gaun aku kan ala kayangan gitu sama konten-konten lucu tapi sehat ya sekarang ya mimi sehat alhamdulillah karena udah di biar gak sakit lagi nih batu jangan dimakan ya mimi ya buat dimain-mainin ma gimana ma kalau si jahelani ini kita jodohin sama kiki ma nah itu mama lebih setuju papa sih pengen tapi mah gimana gimana sih jahelani sama kiki aku sih oke aja kalau papa jodohin jahelani sama kiki ampe 100 tahun gak jadi anak pa ah papa yakin kiki 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 mana kamu papa mau jodohin kiki kiki ada jodohin kiki ada di jahelani nih kiki 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 sahur bangun sahur bangun sahur ayo sahur hei sahur baluk bumi kiki bangun kayak ada sahur kayak ada sahur sahur ada yang bangun sahur tapi tapi gak ada orangnya mata sih lihat suara tapi gak ada orangnya di sahur ayo bangun sahur sahur bangun ampun jin ampun jin ampun ampun sahur bangun bangun konek sumpah hati-hati terkuling ngapain sih ada rumah bagus-bagus tidur di pinggir jalan risik ini nih sahur-sahur mulu kenapa sih harus sahur-sahur bangun sahur coba gimana kalau ini sebentar itu dia gak mau sahur kamu sahur gimana kamu sahur gimana sahur ngamur coba kamu aku jangan dilaki-lakiin gak apa-apa ini kan profesional profesional kerja dibayar ngomong gak usah profesional hari-hari sahur gue juga bisa kenapa emang gue gak bisa kenapa jadi gue gak bisa gila kali dia ya poin teh kiki ai kinasar dikit lagi kan mau lemak rani pasti kamu udah dapet THR dari suami kan ayo dong spil berapa THR nya kalau dari suami sih gak seberapa ya Tapi THR aku tuh gede dari Nutrisari Oh luar biasa Makanya itu THR aku udah aku beliin Hampers buat lebaran Jadi hampers-hampers Nutrisari Aku tinggal bagiin ke temen, ke keluarga Nih ke rakyat-rakyat yang aku bagiin-bagiin Jadi ntar pas mudik Gak usah rapet langsung aja bawa Bagi-bagi deh itu oleh-oleh hampers Nutrisarinya Oh ide bagus tuh ya Aku juga mau kayak gitu Tapi by the way hari ini kamu udah menyiapkan belum nih Book berhala Nutrisari kan Alias buka bermacam-macam rasa Minum Nutrisari, rasa apa nih Buat kita Book berhari ini Yang pastinya bukan rasa yang dulu pernah ada dong Nih Dulu tak ada rasa lah Buat King Nasir aku siapin nih Nutrisin rasa jeruk peras dan semangka Yang pastinya dua-duanya tuh nyegerin deh Nih aku bikininya buat kamu ya Mau dong, mau dong Mau dong Kalau ada Nutrisari ini Nutrisari ku minum Nutrisari, Nutrisari, Nutrisari Kalau ada Nutrisari ini Adik kocek, kocek ya dulu Saat masukin lagi Terlalu bersemangat kita ini Tidak ada Nanti gak komedi Itulah kami berdua, jadi gak sabar nih buat buka puasanya Gering banget Udah gitu Nutrisari kan banyak variannya Tuh lihat aja tuh variannya banyak banget Juruk peras semua ada Semua ada banyak variannya Jadi buka puasa kita gak ngebosan Atau cheers dulu dong Cheers Yuk minum Nutrisari ini bisa menuhi 100% kebutuhan vitamin C kita setiap hari dan juga kandungan vitamina Kandungan vitamina itu tinggi banget setinggi cita-cita aku deh pokoknya Jadi kalau kamu pengen bisa bukbar, buka bervitamin, minum Nutrisari Udah nyagarin bervitamin lagi Terus belinya juga gampang banget kan Banyak dimana-mana nih Di minimarket ada, di warung ada, supermarket ada, styling juga ada Betul, yaudah jangan lupa borong apa? Nutrisari Ini kita taruh dulu Taruh dulu buat buka puasa ya Belum ajan soalnya Kalau udah ajan kita minum Sekarang kita bagi-bagi 1 juta penuh satu rupanya menang Ketokapan di nomor bawah ini Kalau kita bilang bukbar Nutrisari jawabnya apa? Buka bervitamin, minum Nutrisari Wow Nah Nenek gini Bukbar Nutrisari Bukbar Nutrisari Bukbar Nutrisari Buka bervitamin, minum Nutrisari Bagus Yeee Dengan siapa, dimana? Hehehe Dekar ya di Jakarta Eh juga jika 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 Bagus lah pak Nanti dapat 1 juta dari Tegigi ya Pertanyaannya Nutrisari rasa apa Yang udah disiapin sama aku Rasa jeruk peras dan semangka Rasa yang pernah ada Ah, rasa jeruk peras dan semangka Ya betul Jangan lupa dipotong pajak Selamat ya bapak Nanti buka puasa minum Nutrisari ya Kayak kita Dan juga selalu ingat Bukbar ala Nutrisari Buka bervitamin Keputusisari Buka puasa Keputusisari Bukbar ala Nutrisari Buka puasa Keputusisari Keputusisari